Sederet gaya artis Hollywood nyoblos di Pilpres AS 2024, Donald Trump menang. Terungkap, pengakuan Jeffrey Nicole tiduri puluhan wanita. Pele, Maradona dan Platini, antara duta dan terjerat kasus hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini, Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Sebuah berita ini kami rangkum selama sepekat dalam program PopSpot. Bersama saya Hesti Handayani, inilah informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton! Ada hal yang menarik nih saat pemilihan Presiden Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Banyak aktor, artis, dan musisi terkenal yang secara terbuka mendukung kedua kandidat. Para aktor dan artis Amerika berbagi foto diri mereka di Instagram dan X saat memberikan suara dalam pemilihan di media sosial. Berikut informasinya. Katy Perry, Ariana Grande, Mark Rufalo, Olivia Rodrigo, dan banyak lagi artis lainnya berbagi foto diri mereka menuju tempat pemungutan suara pemilu Presiden AS. Pada selasa 5 November 2024 waktu setempat, rakyat Amerika Serikat telah mengantri untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan Presiden, termasuk artis dan aktor Hollywood itu. Sementara beberapa orang memberikan suara lebih awal, jutaan orang menuju tempat pemungutan suara untuk memilih antara wakil Presiden Kamala Harris dan mantan Presiden Donald Trump, serta beberapa kandidat pihak ketiga atau independen lainnya untuk menjadi Presiden AS ke-47. Para aktor dan artis Amerika berbagi foto diri mereka di Instagram dan X saat memberikan suara dalam pemilihan ini di media sosial. Katy Perry misalnya, ia mengunggah foto dirinya di X dan mengisi surat suara untuk Kamala Harris, di samping foto anjingnya yang mengenakan stiker Saya telah memilih di kepalanya. Sementara itu, Olivia Rodrigo mengunggah foto di story Instagramnya dengan stiker bertuliskan Saya memilih yang ditempel di dahinya. Pada bulan Juli, penyanyi driver lesensi itu menyampaikan dukungannya kepada Kamala Harris atas pendiriannya tentang hak reproduksi. Banyak aktor, artis, dan musisi terkenal yang secara terbuka mendukung kedua kandidat menjelang pemilihan umum Presiden Amerika 2024. Penyanyi Beyoncé berpidato di rapat umum Demokrat tentang hak reproduksi bulan lalu. Billie Eilish menyetujui lagunya When the Party's Over untuk iklan Demokrat tentang perawatan reproduksi dan para pemeran Marvel Avengers termasuk Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Robert Downey, Chris Evans, dan Don Shadle bersatu kembali untuk mendukung Kamala Harris dalam sebuah unggahan Instagram. Di tempat lain, Lady Gaga tampil di rapat umum Kamala Harris di Philadelphia. Michael Steep dan John Bon Jovi membawakan lagu REM berjudul The One I Love di rapat umum Kamala Harris di Georgia dan Bruce Springsteen membintangi iklan untuk kandidat Demokrat tersebut. Orang lain yang secara resmi mendukung Kamala Harris diantaranya adalah Sementara itu, pendukung Trump yang terkenal dari kalangan artis diantaranya Kit Rock, Kelsey Grammer, Kanye West, dan Hulk Hogan. Trump diketahui telah memenangkan 270 dari total 538 suara Dewan Elektoral atau Electoral Votes perabu 6 November 2024. Berdasarkan data hasil pemilu yang dihimpun Associate Pairs, Trump dipastikan menang atas Kamala Harris usai memenangkan suara 10 Dewan Elektoral di negara bagian Wisconsin. Perolehan suara Trump telah melebihi ambang batas mayoritas sederhana yang diperlukan. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kamala Harris memenangkan 224 suara Dewan Elektoral. Secara matematis, Harris tidak bisa memenangkan pemilu saat penghitungan selesai. Donald Trump unggul jauh atas Harris usai merebut suara di negara bagian Pennsylvania. Trump menang telah di Pennsylvania, berhasil mengamankan seluruh 19 Dewan Elektoral yang ada. Associate Pairs menyatakan Donald Trump sebagai presiden terpilih AS perabu 6 November pukul 5 lewat 34 at Standard Time atau 17 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita lanjut dengan informasi selebritis tanah air. Baru-baru ini, aktor muda Jeffrey Nicole jadi sorotan masyarakat karena mengaku pernah tiduri lebih dari 20 wanita. Pemain film Jakarta vs Everybody itu tercatat beberapa perempuan pernah jadi kekasih Jeffrey Nicole. Waduh, 20 wanita, ngeri juga nih mas bro! Aktor Jeffrey Nicole jadi sorotan masyarakat karena mengaku pernah tiduri lebih dari 20 wanita. Pemain film Jakarta vs Everybody itu tercatat beberapa perempuan pernah jadi kekasih Jeffrey Nicole. Diketahui pengakuan kontroversial Jeffrey Nicole itu terungkap saat menjadi bintang tamu di sebuah acara channel YouTube yang dipandu komika Coki Pardede. Di Pantau Berita 1.com, Jumat 8 November 2024, pengakuan itu terungkap saat Coki Pardede melakukan sesi jawab cepat pertanyaan-pertanyaan sensitif. Salah satu pertanyaan yang diberikan ke Jeffrey Nicole adalah sudah berapa wanita yang sudah tidur bareng dengan Jeffrey Nicole? Kalau ribet kira-kira saja, di bawah 20 atau di atas 20. Saran Coki Pardede agar Jeffrey Nicole tidak kebingungan menjawab. Saat itu, Jeffrey Nicole memang tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ia hanya menunjukkan gestur jari ke atas saat Coki Pardede menyebutkan di atas 20 atau di bawah 20. Oke, di atas 20, ucap Coki Pardede menyimpulkan. Pengakuan itu sangat kontroversial. Tidak heran jika netizen mulai mempertanyakan nama-nama wanita yang pernah jadi kekasih Jeffrey Nicole. Berdasarkan penelusuran berita 1.com, Sabtu 9 November 2024, Jeffrey Nicole memiliki hubungan asmara yang ternyata cukup jarang terpublikasi. Hanya ada beberapa nama wanita yang pernah jadi sorotan karena jadi kekasih Jeffrey Nicole. Berikut diantaranya. 1. Shenina Sinamon Hubungan Shenina Sinamon dan Jeffrey Nicole dimulai sejak tahun 2015. Kala itu, keduanya sama-sama belum menjadi artis dan jarang mengunggah kebersamaan di media sosial. Sayangnya, hubungan Shenina dan Jeffrey harus kandas pada tahun 2019. Namun, keduanya tetap menjalin hubungan erat sebagai sahabat. 2. Jelita Barbara Jelita Barbara pernah diisukan berbacaran dengan Jeffrey Nicole pada tahun 2021. Saat itu, Jeffrey mengunggah foto mereka berdua di media sosial. Foto tersebut memperlihatkan Jeffrey yang tidak memakai pakaian, sementara jelita menggunakan baju lengan panjang. Selain itu, Jeffrey juga mengganti foto profil Twitter dengan foto tersebut. Alhasil, publik berasumsi keduanya tengah berbacaran. 3. Beleza Is The Heart Hubungan Jeffrey Nicole dan Beleza Is The Heart pertama kali diketahui publik saat hari Valentine, di mana Jeffrey mengunggah foto kemesraan mereka di Instagram. Tak hanya itu, pada 2021 Jeffrey Nicole diketahui hadir dalam perayaan ulang tahun Beleza. 4. Maria Theodore Pada tahun 2021, Jeffrey Nicole pernah mengungkap ke publik bahwa dirinya tengah dekat dengan Maria Theodore. Saat itu, Jeffrey Nicole dan Maria Theodore mengenakan pakaian senada saat debut perdana film Jakarta vs Everybody yang diperankan bersama Wulan Doritno. Maria dan Jeffrey pun berpacaran cukup lama. Namun, hubungan mereka harus kandas di tengah jalan setelah pacaran selama 3 tahun. 5. Nea Cameron Hubungan asmara Jeffrey Nicole dan Nea Cameron terdeteksi saat keduanya hadir di acara Pestapora 2024 pada minggu September 2024. Saat itu, Jeffrey Nicole terang-terangan memeluk perempuan tersebut di tengah kerumunan penonton. Nea Cameron diketahui merupakan bagian dari keluarga Cameron yang menjadi besan dari keluarga Soekarno. Pemilik nama lengkap, Nea Nathanya Nilam Sari Cameron ini juga kerabat dari Shandria Cameron yang sempat viral sebagai Cicit Soekarno. Nama-nama wanita yang tercatat pernah jadi kekasih Jeffrey Nicole memang tidak terlalu banyak. Jika dibandingkan dengan pengakuan aktor tersebut yang pernah tiduri lebih dari 20 wanita. Hanya saja pernyataan Jeffrey Nicole itu sudah sangat mengganggu banyak orang karena terbilang kontroversial. Terima kasih telah menonton! Tiga pemain legendaris sepak bola dunia berfoto bersama untuk berkampanye atau menjadi duta. Diego Maradona menjadi duta anti penggunaan narkoba. Michelle Platini menjadi duta anti korupsi. Dan Pele yang menjadi duta kehormatan bagi hak anak-anak. Pele, Maradona, dan Platini antara duta dan terjerat kasus hukum. Tiga pemain legendaris sepak bola dunia berfoto bersama untuk berkampanye atau menjadi duta untuk masalah yang dikampanyekannya. Ketiga pemain sepak bola legendaris dunia itu adalah Pele menjadi duta untuk aksi menghormati hak anak-anak sedunia atau World Children's Right. Diego Maradona menjadi duta anti penggunaan narkoba atau anti drug. Michelle Platini menjadi duta anti korupsi atau anti korupsi. Namun, Pele yang menjadi duta kehormatan bagi hak anak-anak ternyata tidak mengakui Sandra Regina Arantes, putri hasil perselingkuhannya dengan asisten rumah tangganya sendiri. Maradona, duta untuk anti narkoba, ternyata tertangkap menjadi pecandu narkoba. Platini sebagai duta anti korupsi juga tertangkap tangan melakukan korupsi pada penentuan tuan rumah piala dunia sepak bola 2022. Jadi ketiga pemain legendaris sepak bola dunia ini ternyata penampilan dalam kehidupan duniawinya berlawanan dengan sesuatu yang dikampanyekannya. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Sebuah berita ini kami rakum selama sepekan dalam program PopSpot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel youtube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri sampai jumpa minggu depan. Kami undur diri sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.